Kisah yang lain Urwah bin Zubair rahimahullah Urwah bin Zubair juga adalah salah satu orang yang sangat luar biasa Terkenal dengan kesolehannya Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin A'wam Zubair bin A'wam adalah salah satu seorang yang jami masuk surga Anaknya Urwah Urwah bin Zubair ini pernah duduk bersama dengan teman-temannya Ada Abdullah bin Zubair Saudaranya sendiri Yang terkenal Abdullah bin Zubair salah satu perawi hadith Yang terkenal nanti sempat jadi halifah beberapa saat Kemudian ada Abdul Malik Ibn Marwan Dan ada lagi satu adiknya Abdul Malik Ibn Marwan Duduklah mereka di depan Ka'bah lagi ngobrol anak-anak muda ini Kemudian mereka sambil berkata Cobalah kita saling memohon kepada Allah Berharap sesuatu yang paling diharapkan Di depan Ka'bah Siapa tahu Allah kabulkan Berkatalah Abdullah bin Zubair saya berharap menjadi halifah Menguasai Hijaz, Mecca dan Madinah Lalu adiknya berkata Adiknya lagi Yang satu mengatakan Saya mau menjadi Menguasai Kurasan wilayah Persia Abdul Malik mengatakan Kalau itu angan-angan kalian Maka saya Berharap menjadi halifah muslimin secara umum Menguasai semua wilayah Islam Tiga-tiganya sudah berangan-angan Lalu mereka kembali kepada Urwah Wahai Urwah Kalau kamu bagaimana Kata Urwah semua yang kalian harapkan duniawi Berharap menjadi khalifah Berharap menguasai ini dan seterusnya Kalau saya Saya berharap menjadi seorang alim ulama muslimin Mengajarkan mereka tentang halal-haram Menyesal pencipta Allah Dan saya berharap balasan darinya Maka selesailah Bubarlah mereka Ternyata subhanallah Angan-angan itu dikabulkan oleh Allah Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah beberapa bulan Adiknya juga sempat menjadi gubernur di Kurasan Abdul Malik setelah itu menjadi khalifah muslimin yang besar Dan Urwah bin Zubair pun rahimahullah Diterima oleh Allah Menjadi alim ulama Sampai menjadi tujuh ulamanya Madinah pada saat itu Ringkat cerita Urwah bin Zubair pernah diuji oleh Allah Ujiannya berat Ujiannya berat Orang-orang beriman ini ujiannya berat Tapi subhanallah Iman itu dijadikan Kalau begini memahami teman-teman Kalau ada ujian yang berat datang kepada antum Lihat orang yang lebih berat Misal masalah utang Terlibat utang Misal ada penyakit Coba lihat orang yang lebih berat Kenapa ada orang yang lebih berat daripada kita Pastinya itu Tidak mungkin tidak Dan juga teman-teman sekalian Bersangka baiklah dengan Allah Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari Diskusi Kata Allah SWT Saya sesuai dengan peransangkaan hambaku Maka kita harus tahu teman-teman sekalian Kalau Allah sedang mencoba kita Berarti dengan cobaan tersebut Allah sedang mencintai kita Karena kalau tidak sedang dicoba Kita akan jauh dari ibadah Orang kalau datang cobaan itu Sebenarnya dia makin dekat dengan Allah Dan umurnya Makin pendek Untuk menuju ke akhirat Artinya Makin pendek Tidak ada peluang untuk berbuat dosa lagi Pendek dari sisi kemaksiatan Dia tidak bisa berbuat dosa lagi Karena tidak ada waktu Antem kalau lagi sakit keras Terus diajak ke diskotik Diajak pergi apa Diajak buat apa Tidak ada waktu Orang yang buat dosa itu Biasanya kalau banyak waktu Lihat-lihatnya Lagi kosong Lagi enggak ada cobaan Lagi enak Mobil mewah Uang banyak Itu maksiat Allah dengan Cintanya kepada hambanya Dengan kemahamurahannya Menjatangkan cobaan Supaya dia tetap begitu Biar dia begitu Nanti Allah tahu Dengan begitu Makin pendek Umur untuk bermaksiat Tidak ada waktu bermaksiat Dan dia makin dekat dengan akhirat Dan itu pahalanya sudah cukup Untuk menikah derajatnya di surga Sampai pada target Seperti itulah Makin dikmatin itu cobaan Jangan terlalu balik Mengeluk Coba nikmatin Nanti akan kita sebutkan Kisahnya Urwa rahimahullah Beliau pernah mendatangi Seorang khalifah Adiknya lagi Hisham Namanya Al-Wadid Ibn Abdul Malik Al-Wadid Abdul Malik Ini teman dekatnya dia Jadi khalifah Setelah kakaknya meninggal Kemudian Datanglah Diundanglah Urwa bin Zubair Rahimahullah Dari Madinah datang ke Iraq Maaf Di Damascus waktu itu Dia bawa anak laki-lakinya Teman-teman sekalian Anak laki-lakinya ini Anak laki-laki yang sudah Hakal Quran Umurnya Sekitar 20 tahun Dibawa sama Urwa Dan ini Mau dicetak Jadi kadernya dia Dan waktu itu Kebetulan Tidak ada anak laki-lakinya Kecuali ini Satu orang Dia punya 4 orang anak Tidaknya perempuan Dia banggakan anaknya Dibawalah sama dia Ringga cerita Begitu memasuk Istanahnya Al-Walid Rahimahullah Kemudian anaknya berkata Ayah Saya ingin melihat Kuda-kuda kerajaan Bisa gak? Oh iya silahkan Kata ayahnya Saya akan bertemu dengan Ambil Muminin ngobrol Kamu silahkan lihat Dia lihatlah Lagi ngobrol nih Urwa bin Zubair Sama Khalifah Al-Walid Lagi asyik ngobrol Tiba-tiba datang berita Seorang pengawal Masuk ketakutan Tiba-tiba Memotong pembicaraan Khalifah Dan ini adatnya Pada saat itu Ada peraturan di kerajaan Tidak boleh memotong Pembicaraan Khalifah Kecuali penting sekali Datang ketakutan Dan akhirnya dia mengatakan Saya harus memotong Pembicaraan Anda Kata Al-Walid Kenapa kamu ini? Ada apa memotong Pembicaraan saya? Sahabat saya baru datang Tiba-tiba dipotong Ada penting Ada penyerangan musuh Dia bilang gak Ambil Muminin Ada penting Tapi bukan penyerangan musuh Anaknya Tuan Urwa Mati Tadi di kandang kuda Waktu dia lagi nonton Kuda Anda Kuda kerajaan Saking asyiknya Sampai kami sudah menahan Tapi dia tetap mau mendekat Ada satu ekor kuda Mengangkat kakinya Menendang dadanya Mati Sekarang tergeletak Mati Kami bingung Mau ngapain nih Anaknya tadi Satu-satunya laki-laki Umur 20 tahun Mati Al-Walid Kaget Ini yang tendang Kudanya dia Mati di kerajaan dia Tetap dia shock Gitu kan Gak enak Tapi subhanallah Dia balik ke arah Urwa Urwa senyum Urwa senyum Al-Uruwa mengatakan Innalillahi wa inna idahi rajun Berikan jenazahnya Biar saya yang urus Dengan sangat tenang Dia turun dari Duduk dari bersama halifah Dia lihat jenazah anaknya Ditutup matanya Dia urus Setelah jenazahnya sama dia Dimandikan Kata perawi kisah ini Tidak ada Setelah air matanya Jatuh dari matanya Urwa Dia urus jenazahnya Selesai Kemudian dia bilang Sama Walid Saya mau turunkan Anak saya di kuburan sendiri Baiklah turun Begitu turun subhanallah Di kuburan Dalam kisah ini Dikatakan Ada satu penyakit Teman-teman Penyakit ini Saya tidak tahu Dalam bahasa Indonesia Tapi dalam bahasa Arab Disebutkan Gargarina namanya Gargarina ini Penyakit Harus amputasi Gak bisa enggak Kalau kena Itu biasa ada Di jenis-jenis tanah Tertentu Jadi orang turun Tidak pakai sendal Di zaman dulu itu bisa kena Dan itu tidak ada obatnya Zaman dulu Harus dipotong Dia membusuk Tiba-tiba kakinya Urwa rahimahullah Begitu turun Taruh jenazah anaknya Begitu sudah Keluar Pas keluar Kakinya kena Gargarina itu Kenapa nyakit Tiba-tiba membusuk Kalau kita mungkin Bonyok gitu ya Sudah mulai menghitam Tiba-tiba dalam sekejap Lalu Waktu urwa Mau jalan Gak bisa Dicek Ada tobib Ada walid Datang situ Halifah juga Lihat Ini kenapa nih Panggil tobib Panggil Kata ini kena gargarina Apa solusinya Harus dipotong Dalam waktu yang sama Anaknya baru mati Ditendang kuda Dikubur pada saat itu Dia pun kena penyakit ini Harus potong kakinya Hampir mu'min Walid bilang Coba tanya jalan keluar Ada obat Gak ada Ini gak ada lain Baiklah Kata urwa Kata ditanya Bagaimana urwa Senyum Innalillahi Wa inna illahi Raju'un Udah lah Potong aja Potong kaki ini Bukan potong daging Biasa Potong aja Baiklah Kata amir mu'minin Baiklah kalau gitu Sampai Taruh urwa bin zubair Di ruangan yang Paling lux di istananya Dan lakukan Pemotongan disana Taruhlah sebuah tempat Yang mewah segala Tabibnya datang Tabibnya bilang Wahai Tuhan urwa Kita ini akan Memotong Daging anda Dan pulang anda Tradisi kami adalah Harus Pasien Mabuk Minum khamar Tidak sadar Baru kami potong Kalau enggak Gak bisa Kata urwa Demi Allah Saya tidak pernah Nyentuhkan Status pun Di tenggorokan Saya yang haram Masa sekarang Saya mau Begitu jumpa Datang saya mau Pakai minum ini Enggak Enggak bisa Tapi apa solusinya Pokoknya jangan pakai ini Usyawarah Usyawarah sama Walid Yang ambil Mumin ini Bagaimana Kita enggak ada solusi lain Pikirin cari jalan keluar Tapi yang penting aman Enggak lama kemudian Datang tabibnya Bawa Sekuluh orang laki-laki Semuanya bodegar Tekar semua badannya Kata urwa Kata urwa untuk apa Untuk pegang Anda Enggak ada solusi lain Harus pegang Enggak boleh bergerak Ini daging sama tulang Saya akan potong Gerak sedikit Ini sudah salah Kata dia Saya tidak perlu Sama mereka Lalu apa jalan keluarnya Wahai Tuhan Kaki Anda harus dipotong Kalau ingin Nyebar ke seluruh tubuh Saya akan Bertasbid dan bertahlil Berzikir kepada Allah Kalau kau lihat Wajah saya sudah merah Potong kaki saya Kalau tabibnya ya sudah Mau apa ini Enggak ada solusi lain Baiklah Suruh keluar semua Lalu kemudian Mulailah Tabib ini Menyuruh dua orang Pendampingnya Untuk memegang Menyiapkan Segala yang berhubungan Dengan butuhan Untuk memotong itu Lalu urwa mulai Tutup matanya Sambil Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Derenungi dalam hati Deresapi Dan betul wajahnya Berubah jadi merah Memerah Kata tabib Saya lihat wajahnya merah Saya potong kakinya Saya potong kakinya Terpotonglah kakinya Begitu selesai terpotong Kemudian ditahan darahnya Lalu saya mengatakan Tuhan urwa Sambil orang berfikir Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Tutup mata Lalu dipuk Wahai Tuhan urwa Kaki Anda sudah kami potong Dia bilang Alhamdulillah Biasa Kakinya itu potong Alhamdulillah Terus kata tabibnya Tapi belum Darah masih ngucur Kami butuh Memberhentikan darah itu Kata dia berhentikan Dia bilang Tidak ada jalan lain Kecuali kaki Anda Kami rendam Di minyak panas Tidak bisa Harus minyak panas Baru bisa Minyak panas Langsung membuat itu Berhenti darahnya Dia bilang Lakukan Saya akan berfikir Lalu lakukan Dia baca Subhanallah Alhamdulillah Kalau wajah saya memerah Tutup Tapi Subhanallah manusia Begitu dia berfikir Ditaruh minyak panas Dia sempat teriak sebentar Lalu pinsan Urwah rahimahullah Terkenal teman-teman sekalian Tidak pernah menenggalkan Rubuk Al-Quran Rubuk ini Sepuluh jus setiap hari Selalu bacaannya Tidak pernah tertinggal Dalam kisahnya dikatakan Dalam tiga hari Khatam Quran Selalu bacaannya Dan tidak pernah Ketinggal sepuluh hari Dan satu-satunya hari Yang dia tidak baca Sepuluh jus itu Hari itu saja Dikatakan dalam kisah hidupnya Maka dia punya julukan Kalau tidak salah Khazin Al-Quran Sahabatnya Al-Quran Gitu Dikas cerita teman-teman Setelah dipotong Pinsankan tadi Direndam dengan air panas Air minyak panas Dia pinsan Setelah dia bangun Dia bilang Mana kelapa kaki saya Didatangkan Orang semua irang Kenapa dia bilang Minta kakinya Diambil sama dia Lalu diangkat Lalu dia tinggi Lalu dia bilang Demi Allah Selama empat puluh tahun Itu umurnya urwah empat puluh tahun Selama empat puluh tahun Belum pernah sekalipun Saya gunakan kau Ketempat yang haram Dan saya bersyukur kepada Allah Karena kau dikembalikan Padanya dalam kondisi kau suci Tidak Pernah satu kali pun Ke tempat yang haram Dia berikan kesaksian Terhadap dirinya Dan ini boleh diucapkan Kalau seorang mu'min Yakin dengan apa yang dia lakukan Baiklah Kemudian setelah itu Dia pulang ke Madinah Teman-teman sekalian Tentu sebelum pulang ke Madinah Amir mu'min ini bingung Gimana caranya Menghilangkan Meringankan Bebannya urwah Supaya dia bisa Tenang Subhanallah Di hari yang sama Dengan hikmah Allah Ada suku Arab Datang Badui Mereka kelihatan Daripada pasir Kondisinya sangat susah Masuk Ada satu diantara mereka Matanya buta Ditopang oleh teman-temannya Begitu masuk Kata Al-Walid Apa cerita kalian Dari mana kalian Kami dari kampung ini Kampung ini Kami butuh ini Dan seterusnya Terus ini yang buta Kenapa nih Ceritalah Al-Walid ini bilang Saya tidak tahu Kenapa saya tanya Kata yang buta itu Wah ya Amir Muminin Saya pemimpin mereka Saya kepala sukunya Dan saya ini Amir Muminin adalah Orang yang paling sehat Dulunya Mata saya sehat Orang yang paling kaya Dan paling banyak keturunan saya Tapi keadaannya sekarang Jadi begini Kata Amir Muminin Memang apa ceritanya kamu ini Dia bilang ceritanya begini Amir Muminin Satu malam saya sedang jalan Sama istri Sama anak saya Semua Sama dayang-dayang saya Jumlahnya banyak nih Ratusan orang Semua harta saya Saya bawa Saya mau pindah Pindah kota Kami turun di sebuah lembah Tiba-tiba itu lagi tidur malam Ada banjir Gak tahu dari mana Di padang pasir itu lembah Mengangkat semuanya Kema-kema Harta Unta-unta Semua anak istri saya mati semuanya Terbawa dengan air Banjir tiba-tiba Gak tahu dari mana Ini kisah nyata Semuanya hilang Dia bilang Saya pun menyelamatkan diri saya Dengan bergelantung Di sebuah pohon Yang masih ada di situ Saya pegang Pada saat saya lagi pegang pohon itu Saya melihat Air sudah hilang Sudah mulai redah Tinggal ada satu ekor unta Yang terikat di tali tadi Dan ada anak saya Tergantung Dengan Bantal tidurnya Itu di sebuah Ranting pohon Maka saya pun turun melihat Anak saya masih hidup Saya pun coba selamatkan dia Saya biarkan anak saya di situ Kemudian saya kembali ke unta tadi Ingin membuka talinya Waktu saya ingin membuka talinya Saya dengar Anak saya menangis Saya balik Ternyata leher anak saya Kepalanya sudah di mulut Serigala Dia bilang Saya balik Mau kejar Udah gak bisa Anak saya sudah dibawa Lari sama Serigala Maka saya cuma Mau selamatkan diri saya sendiri Begitu saya balik Ke arah unta ini Unta ini mengangkat kakinya Dan menendang ke mata saya Sehingga saya buta Maka dalam satu malam Amir Muminin Saya jadi orang yang buta Jadi sakit Anak istri saya hilang Harta saya semua habis Kata Amir Muminin Walid Alhamdulillah Yang telah memutus Kamu datang ke sini Berikan semua apa yang dia mau Orang ini penuhi semua kebutuhannya Dan bawa dia kepada Urwa Suruh ceritakan kisahnya Diceritakanlah kisahnya Untuk meredang Yang ternyata Di atas Urwa Masa ada yang lebih berat Urwa berterima kasih kepada Walid Kemudian dia pulang ke Madinah Waktu pulang ke Madinah Orang-orang semua pajak Datang nih Sabarlah Beginilah Begitulah Dan seterusnya Saya sebutkan Dalam bahasa Arab ya Kemudian pada saat Orang banyak mengatakan Kepadanya Sabarlah Dan seterusnya Lalu dia mengatakan Kepada tamu-tamunya La yakhluwannakum mataraun Jangan sampai kalian Merasa sedih Dengan apa yang kalian lihat Atau kalian mungkin Menganggap ini Sesuatu yang berat Fakat wahaballahu Azza wa jalli Arba'a minal bani Sesungguhnya Allah Mengaruniahkan saya Empat anak Fa'akhada wahidan Dia mengambil satu Wa'abqali thalathan Dan masih memberikan Saya tiga Falahul hamd Maka saya bersyukur Dengan itu Dengan matinya Anak saya Wa'a'tani arba' Minan atraf Dan memberikan kepada saya Empat Dua tangan Dua kaki Fa'akhada bin huwahidan Dan dia cuma Ambil satu saja Wa'abqali thalathan Dia meninggalkan Dia meninggalkan tiga Dan dia telah memaafkan saya Dan dia telah memaafkan saya Dan menyelamatkan saya Dalam banyak kejadian yang lain Semua orang pun akhirnya Berterima kasih pada Balah berterima kasih pada Urwah Dan akhirnya mereka pergi Dan beliau berkata kepada Anak-anaknya pada saat itu Untuk menjelaskan Apa yang membuat dia Kekar seperti itu Ya Baniyan Wahai anak-anakku Yang masih hidup ada tiga orang Ada istrinya Semua keluarga yang masih ada Ta'allamul ilm Belajarlah ilmu agama yang benar Waktuhu haqqa Dan lorongkan waktu untuk itu Kasih haknya Jangan cuma anggap reme Kapan ada waktu Ta'alim-ta'alim Enggak Lorongkan waktu Harus setiap hari dengar ilmu Innakum Intakunu sigara qawmin Kalau seandainya hari ini Kalian menjadi orang yang kecil Fa'asallahu an yaj'alakum Bil'ilmi kubara'al kaum Maka satu waktu Pasti Allah jadikan kalian Orang yang besar Kerana ilmu itu Dan sungguh buruk sekali Apakah ada yang lebih buruk Dari orang tua yang bodoh Tidak mengerti agamanya Lalu beliau berkata juga Hati-hati jangan pernah Jangan pernah kalian melihat Amal yang kalian kerjakan Atau sadaqah yang kalian keluarkan Adalah sadaqah yang kalian anggap reme Tapi Jadikanlah sadaqah itu Sebagai hadiah Tahdilillah Yang kalian berikan hadiah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan janganlah kalian memberikan hadiah Sesuatu untuk Allah Yang dia malu untuk memberikan Kepada terhormatnya kaum Atau pejabatnya satu kaum Kerana Allah itu adalah Zat yang paling pantas Untuk dimuliakan Dan dia adalah Zat yang paling layak Dan paling pantas Untuk memberikan balasan Yang lebih mulia Dan yang paling pantas Kalian berikan hadiah Yang terbaik dari kalian Kuning beliau mengatakan Kalau kalian melihat Dari seseorang Perbuatan baik darinya Maka pasti Jadikan orang itu baik Sangka baiklah Kepada orang itu Walaupun dia di mata orang Dianggap buruk Karena perbuatan baiknya itu Pasti punya saudara-saudara Kebaikan yang lain Kalau kalian melihat Perbuatan buruk Dari seseorang Laki-laki Atau seseorang Fahdharuhu Hati-hatilah dari orang itu Wa inkana Kinadharin nasi Rajulul khair Walaupun di mata manusia Dia adalah orang yang baik Fa'innalaha akhwatun amthadiha Karena perbuatan buruk itu Punya saudara-saudara Yang ikut dengannya Wa'alamu Kitahuila Annalhasanati tadullu Ala akhawatihah Bahwa saja semua Kebaikan-kebaikan Akan mendatangkan Saudara-saudaranya Wa'annasayyati Tadullu ala akhawatihah Dan seluruh dosa-dosa juga Memiliki saudara-saudaranya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!